Sebenarnya seluruh umat kristiani di seluruh dunia beribadah pada Jumat Agung mengenang bertapa kejinya dosa manusia yang tergambar dalam tanggungan Yesus Kristus. Berikut liputan ibadah Jumat Agung di GPSK Emanuel Lubuk Resam, Desa Nanganuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuasulu. Berikut liputan ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung Ibadah Jumat Agung mengenang bertapa ngerinya penderitaan yang harus ditanggung manusia di dunia maupun di alam maut tetapi dibebankan kepada Sang Kudus Yesus Kristus sehingga dia menjadi pendosa sebagai syarat mutlak melunasi utang dosa manusia dengan disiksa hingga mati di kayu salib. Dalam kotbahnya pendeta Gus Polikarpus menjelaskan betapa siksanya Yesus menanggung cabukan dan ribuan luka di sekujur tubuhnya. Bahkan mahkota duri yang dipasangkan pada kepala Yesus adalah duri yang beracun. Itulah kekejian tentara Romawi saat itu. Dan Gus Polikarpus menggambarkan bahwa kita masa kini juga bagian dari sikap kekaisaran dan tentara Romawi kala itu. Karena pada dasarnya Yesus disalibkan adalah oleh manusia yang berdosa. Ya kita bersama-sama boleh merayakan hari Jumat Anggung pada hari ini. Muji Tuhan karena Kristus telah berkorban bagi kita semua. Melalui kematian Kristus kita bersama-sama dapat menikmati hidup yang kekal. Melalui kematian Kristus kita dapat memiliki pengharapan yang baru. Jadi mari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya terus semangat di dalam mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Karya penebusan yang disatukan di kayu salib adalah untuk semua bangsa, untuk semua suku bangsa. Bagi yang mau percaya kepada dia, dia akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji pilihan Tuhan kepada setiap kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ratusan jemaat di gereja persekutuan Sidang Kristus Immanuel Lubuk Resam ini mengikuti ibadah dengan kusuk dan diakhiri dengan perjamuan kudus sebagai tanda peringatan akan karya penebusan Yesus di kayu salib. Dengan respon hati dan sikap hidup penuh rasa syukur atas keselamatan kekal.